Ya, selamat pagi 2GT. Selamat pagi 2GT. Selamat pagi 2GT. Oke, ya Abu Rizal gimana? Saya Pak Adir, Pak Rizal. Belum dihapusin, belum 7-8 orang. Oke. Hari ini kita ngerjain tugas 2. Baik. 8 orang, 2 menit dari 10.15. Berarti 10.17. Ini sudah di-record. Ambil e-learning dulu. Kalau nggak salah, udah saya siapin kok. Ini dia. Sebelum saya share screen-nya. Absen dulu. Sekitar 5-10 menit. E-learning. PNJ. Oke. Masuk. Iya. Cost-nya 2GT. Komputer terapan. Absen dulu. Boleh. Sekarang pertemuan ke-12. Masih javascript bagian 2. 16. Ini edit ya. Bukan latihan tapi tugas 2. Oke. Kita edit aja. Mengerjakan tugas 2. Diambil dulu nilainya. Ini kan salah kan? Nggak bisa kan? Salahnya di mana? Udah ada yang tahu? Salahnya di mana? Pertemuan ke-11. Latihan 4-nya itu salah. Modul 6-8. Modul 6, sesi 8B. Dan itu diubah. Dan kemarin kita modul 6-9 juga untuk array. Menghitung luas travision menggunakan variable B. Sisi tinggi travision berdasarkan 2 digit NIM. Sekarang tugas 2. Yang kemarin kita modul 6-8B. Yang kita ubah. Nggak jalan. Nggak jalannya itu kenapa? Habis waktunya nggak ada kedapatan. Nggak ada yang tahu. Sekarang pertemuan ke-12. Tanggal 16 Desember jam 10.15 sampai jam 2.05 PM. Baik. Ini absen sudah saya pegang. Kita absen saja dahulu. Nah, udah muncul semua. Ada pesertanya 22. Yang enroll. Baik. Saya share screen dulu. Biar bisa ditampilkan. 19 dari 22. 20.19 orang. Berarti ada 3 lagi. Share screen. Baik. Absen. Sudah terlihat. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Jadi, Lambardo hilang file-nya. Ya, tapi belum saya lihat dulu ya nanti ya. Tiga orang yang kemarin hilang. Empat orang sebenarnya yang mengenai Lambardo. Oke, sesi sekarang sudah terlihat. Coba kita absen dulu. Pertemuan hari ini. 14 Desember, 16 Desember ya. Lambardo hadir? Hadir, Pak. Oke. Lambardo hadir. Putih, Dian? Hadir, Pak. Hadir. Sudah ya nilai kamu ya. Sifah? Hadir, Pak. Hadir. Rati Ramadhani? Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Irgi? Lewat. Karisma Putri? Hadir, Pak. Oke. Aryo Bimo? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Iqbal? Hadir, Pak. Hadir. Sara? Hadir, Pak. Ada, Sara. Hadir. Irena Dia Kristi Siani, Pak. Hadir, Pak. Lengkap tuh namanya saya panggil. Fajar Ilham? Hadir, Pak. Oke. Agung Prasetya? Hadir, Pak. Oke. Hadir. Muhammad Ligar? Hadir, Pak. Oke. Nilai kamu udah ya. Haris Al-Biladih. Haris. Belum. Abu Rizal? Hadir, Pak. Hadir. Dimas Prasodyo? Hadir, Pak. Oke. Nur Aisyah Sindi? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Kevin Fauzan? Hadir, Pak. Oke. Hadir. Fatika Asila Indra? Hadir, Pak. Oke. Kevin? Oke. Muhammad Noval? Hadir, Pak. Kalau orang politeknik tuh tepat waktu ya. Waktu terlambat dia masalah teknis saja. Rizka Amanah? Hadir, Pak. Oke. Kevin? Sudah hadir? Belum bangun ya. Haris? Sudah jam 10 ini. Atau masih diperjalankan? Di perjalanan. Haris? Belum juga. Muhammad Irgi? Belum juga. Baik. Kita simpan. Selesai sesi absen. Lanjut ke. Buka lagi. Kita lihat. Ini running lagi. Tabnya. Oke. Costnya computer terapan. Oke. Turn editing on. Masuk kesini dia. Pertemuan ke. Iya. 6 Desember. Tuan nih. Ini kita edit dulu. Tugas dulu ya. Ini edit weeknya. Sini bukan latihan tetapi tugas 2 ya. Latihan 6. Minggu depan aja nih. Latihan 5-nya. Tugas 2. Oke. Simpan. Situ. Nanti kita kesini lagi. Kita coba. Kita coba. Tugas 2 ya. Berarti saya ngasih file dulu. Ngasih mati bahannya dulu nih. Soalnya dulu dikasih. Activity. Simon. Add. Oke. Kasih nama. Tugas 2. Kita katakanlah berkas ya. Dan boleh revisi nanti. Ini. Iya. Saya langsung kasih file aja. File soalnya. Sudah saya siapkan. Nanti kita mulainya 50 menit kemudian. Saya jelasin dulu. Kasih clue dulu. Ngerjainnya gimana. Iya kan. Kemarin kan gak jalan. Tunjukin dulu gimana. Gak jalannya gimana. Syukur-syukur kalau. Sudah ada yang tahu. Salahnya gimana. Anda siap aja. Buka aja. Modul. 6. B ya. Sesi 8 B. 6. Sesi 8 B. Mana dia. Dokumen sudah. Ganjil dulu. Ganjil 2021 sini. 2 JT di sini. Oke. Kemudian tugas 2. Saya siapin. Tugas 2 soalnya dulu. Oke. Upload tugas 2. Baik. Itu soal tugas 2. Kita mulai. Kita setting dulu ya. Ini 15 berarti jam 10 tambah 50 berapa? Berarti jam 11 lewat berapa? 15 ya. 15 ya. 45 dapat jam. Kita dulu. Dapat jam 11. Jam 11. 15 ya. 15. Jam 11 lewat 5. Kita mulai ini jam 11 lewat 5. Ini tugasnya. Ngumpulin ya. Ya. Tetap jam tanggal 16. Jamnya jam 14 lewat 5 kan? Habisnya. Sesuai ke. Oke. Jadi jam 11 nanti kita buka apa? Mengenai tugasnya. Maaf Pak. Ya. Kenapa? Irgi hadir Pak. Ya gampang. Kalau terlambat nanti aja belakangan juga. Oke. Makasih Pak. Oke. Nah. Fail submission ya. Fail submissionnya ini. Baik. Sebelum itu saya lihatkan dulu tugasnya ya. Tugas 2-nya aja kita buka dulu. Karena buka aja tuh. Tugas 2-nya kalau sudah bisa lihat ya. Silahkan dibuka. Bagaimana nih? Nah ini dia. Oke. Kita zoom sedikit. Kita share screen. Oke. Ini Edwin. Dokumen. Ganjil. Ganjil 2021. Oke. 2JT. Tugas 2. Nah ini saya double click dulu. Saya buka di lokal aja. Apa lain buka di Elming sana. Balik lagi ke sini. Oke. Itu soal 2. Tugas 2. Kita baca dulu sama-sama. Tugas 2 semester ganjil jurusan teknik sipil politenik negeri Jakarta tahun akademik 2021. Mata kuliahnya komputer terapan. Kelasnya 2JT. Waktunya cuma 150 menit. Berarti 50 menit ke depan baru kita kerjain. Ini Anda diminta untuk mengubah file modul 6 sesi 8B. Sudah ada kan? Tapi tidak jalan tuh. Ada 3 file nih. Satu yang HTML. Dua CSS-nya. Oke. Pakai ini. Ini gedein dikit. Control. Gedein dikit. Mana penanya? Biar kita tanda-tandain dulu nih. Biar kalian yang kasih warna merah. Baik. Tebalnya sedikit aja. Paling kecil. Oke. Kita draw lagi. Ini loh. Ini ya HTML ya. HTML nih. Anda udah punya nih. Cuman gak jalan kemarin. Oke. CSS-nya juga udah punya. Buka aja dulu tuh di Nopet-nya. Nah kemudian 8 menu-nya juga B ya. JS-nya. Javascript-nya. Nah untuk menghitung 10 buah luas terhadapnya yang bila dijalankan akan mengasihkan contoh tampilan seperti ini nih. Kemarin gak dapet nih. Ya belum kayak gini. Nah berapa menit inilah akan saya jelaskan ini. Jadi Anda harus bisa sampai sini nih. Simpan dulu dengan modul 6 sesi B. Di mana sisi atas 1,2, sisi bawah 1,4, tinggi terapesium 2. Ini kayak gini nih. Nah ya. Dengan kenaikan 1,5 ya. 1,2 ditambah 1,5 2,7 kan. Bener ya. Bener nih programnya nih. Kemudian sisi atasnya. Kenaikannya 1,5. Sisi bawahnya 1,6. Jadi 1,4 tambah 1,6. 3 gitu ya. Tingginya naiknya 1,1. Tingginya 1,1 dari 2 jadi 3,1. Hitung luasnya. JavaScript menggunakan variable ray. Jadi file ini sudah ray ya. Oke. Kita lihat file-nya. Anda salah di mana gitu ya. Saya juga salah di mana. Karena saya ngasihnya. Baik. Di sini dia. Kita mulai dengan HTML-nya dulu. Ini Anda lihat ya. Ini modul 6.8B. Tolong disamain dulu. Nah kemarin kan kita. Ini nama file-nya udah benar. Mungkin ini hal-hal membaik untuk menanggungan. Menggunakan ray ya. Menggunakan ray. Nah ini tambahin sedikit lah. Nah kemudian di sini penjelasan ray ini ceritanya nih. Oke. Modul CSS-nya pakai 8B CSS dan javascriptnya JS. Silahkan bisa makan dulu. Kalau belum sama. Karena ini berpengaruh. Pak saya nggak jalan. Pak saya nggak begini. Berarti 50 menit ke depan. Jam 11 lewat 5. Saya udah mulai. Anda mesti copy dulu yang benernya itu. Untuk jawab tugas dua. Oke. Sudah? Baik. Belum Pak. Bentar Pak. Belum. Ya begitu dong. Jawab. Kalau nggak saya pindah. Kita tunggu. Lombardo masih belum. Sudah? Ini gunanya zoom. Dan kita interaktif. Masing-masing kerja. Sudah dibuka. Nopet punya. File kemarin juga udah punya. Cuma mungkin saya agak-agak beda. Dikit lah. Karena saya rapikan. Ini dasar untuk membuas tugas dua. Jadi ini mesti benar dulu. Baru perubahannya nanti yang saya nilai. Bukan yang sekarang. Sekarang kan dikasih tahu. Ya kan? Nah. Baik. Lombardo bagaimana? Siap? Sudah Pak. Sudah. Oke. Lanjutkan. Ini HTML-nya ya. Sekarang ke CSS-nya dulu. CSS-nya ini. CSS-nya sebegini saja. Ini kelihatannya nggak ada perubahan nih. Benar nggak? Oke. Oke. Siap? CSS beres? Ini center ya. Ini center. Ini center-center semua nih. Jadi tengah-tengah semua nih. Oke. Sekarang JS-nya. JS-nya kemarin yang salah kan? Nah salahnya tuh Anda. Ini ya. Coba dilihat. Ini dulu. Untuk menghitung Rostrap-nya. Menggunakan Rai. Beda ya. Yang latihan 4 itu beda dengan yang ini ya. Ini Rai. Kita menggunakan Rai nih. Yang biasa tuh yang sebelumnya tuh ya kita tidak menggunakan. Nah di sini saya ubah sedikit. Angka 10-nya hilangin. Kenapa? Kita bisa nanti bisa 20. Jadi kalau tanpa ada angka di sini, kita bebas nanti. Mau berapa ratus juga nggak masalah. Lepasin aja nih angkanya. Rai-nya itu. Baik. Jadi N1 New Array tak terbatas gitu. Tergantung nanti aplikasinya di sini. Jadi kita menyiapkan variable yang bebas. Bagaimana kita menggunakannya aja nanti. Mau 100 ya 100. Mau 20, 20. Mau 10, 10. Ada 4. Rai yang kita buat 4. Karena apa? Yang akan kita simpan sisi atas, sisi bawah, tinggi trapezium, dan luas trapezium. Jadi kita sebelum ditampilkan, kita hitung, kita simpan. Setelah itu baru ditampilkan. Jadi logikanya, buat program, masukin semua hitungannya, bertampil. Maka langsung jadi. Mau 100, 100. Mau 1000, 1000. Sudah ya. Ini berarti ya. Sama nih ya. Baik. Karena kita akan menghitung total, maka totalnya kita kasih 0. Di sini saya tidak menggunakan var. Kenapa? Karena nanti total ini akan dipanggil di tempat yang lain juga. Maka lepasin, ini jadi variable global. Kalau ini variable untuk di fungsi start aja. Karena kita masih menggunanya tidak di luar dari fungsi start, maka kita tidak masalah. Ingat, ini variable kalau kita katakan var di sini, berarti variable n1 ini ada di fungsi start aja. Fungsi start kan ada batasnya nih. Akhir dari fungsi start ada di sini. Jadi berlaku di sini. Kalau kita tanpa ada var, maka variable ini global. Karena global bisa dipanggil di mana aja. Baik. Lupa, gimana kok saya? Ada caranya juga kalau kita misalnya mau memanggil variable lokal, ini di tempat yang lain. Ada artinya dipasing. Pakai parameter pasing. Istilahnya operan. Itu. Keorinya begitu. Baik. Sekarang buat variable global. Total, sisi atas, sisi bawah, trapezium 2. Angka ini sesuai dengan yang diketahui. Total kenapa 0? Karena belum dijublahin. Kasih yang pertama 0 dulu. Kayak keranjang mau kita isi apel, berarti keranjangnya kosong dulu. Baru apelnya taruh 1. Kemudian taruh lagi 1, jadi apelnya 2. Taruh 1 lagi, apelnya 3. Maka totalnya mulai dari 0. Sisi atas juga, karena soalnya minta sisi atas awalnya 1,2, di sini taruhnya. Sisi bawahnya mulainya 1,4. Di sini taruhnya. Bawah sisi atas bawah itu 2. 1,4. Juga tinggi trapezium. Mulainya mau 2. Kemudian sekarang kita ngisi ini. Ini kan udah kita siapin variabelnya. Belum ada isinya. Kemudian sisi atas 1,4. Sisi bawah 1,4. Trapezium 2. Kita ngisi ini sekarang. 4, far, i. Saya ubah. Saya nggak mau dari 0 indeksnya. Saya mau dari 1 indeksnya. Boleh aja. Asal konsisten. Manggilnya juga dari 1 nanti. Nisih kan dari 1. Sebentar. Sebentar, sebentar. Yo. Oke, lagi ngajar ini. Nanti saya beresin. Oh, udah. Sebentar kalau gitu. Ya, baik. Sebentar. Baik, sebentar. Sebentar. Saya stop share dulu ya. Ini ada paket datang. Jadi saya sendiri di rumah ini. Minta waktunya sebentar ya. Saya ke depan dulu. Untuk terima paket. Iya, Pak. Sudah ya. Benar, Pak. Saya stop dulu ininya. Ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Tidak ada. Sudah ke depan tidak ada. Biarin aja. Pak Kevin dalir, Pak. Kevin dalir. Baik. Oke. Aduh. Ini yang hadir juga tadi. Kita share lagi screennya dulu. Sebentar. Kevin. Baik. Berarti tutup dulu. Kesini. Apsen dulu. Untung absennya sudah. Ke 12 ini. Baik. Siapa tadi? Muhammad Irgi sudah hadir belum? Belum. Haris. Haris. Terus siapa tadi? Haris. Gimana nih? Gak ada. Muhammad Irgi? Belum. Ya sudah. Kevin, sudah? Baik. Ini jadi sudah. Sekarang ke sini. Ini ya. Kembali ke sini tadi ya. Baik. Kita lanjutkan. Sambil tunggu paket. Berarti. Sini ya. Lanjut ya. Oke. Terlihat layar saya? Oke. Sudah. Jadi gini. Tadi kan sudah ada 4 kita siapkan. Sisi atas, sisi bawah, terus tinggi, kemudian luas. Sekarang kita hitung. Area yang pertama. Kita siapkan dulu sisi atas dan seterusnya. Ini awalnya. Maka luas trapezium langsung kita hitung. Karena apa? Variable ini kan variabel global. Jadi bisa langsung hitung. Sisi atas plus sisi bawah bagi 2 dikali tinggi. Masukkan ke luas trapezium. Ini kan kalau kita lihat ini variable biasa. Masuk ke R-nya bagaimana? Masukkan saja. N1 pakai kurung persegi. Ke I. Ke I yang 1 berarti sisi atas. Yang ke 1. N1 masukin. Jadi angka 1,2 ini masuk ke sini. N1, 1. Gitu loh nilainya. Kemudian N2 kan sisi bawah. 1,4 masuknya ke R-nya. N2 nomor 1. Karena kita mulai I-nya dari 1. Begitu juga untuk tinggi trapezium. Kita masukkan ke R. Jadi variable R-nya kayak gini. Jadi beda ini variable biasa. Kalau ini variable R. Pakai kurung persegi. Indeksnya ya kalau ini pas 1 ya 1. Begitu juga luas trapezium. Mudah kita tulis kan di sini. Mudah kita hitung. Mudah kita hitung. Masuk juga ke N4. Setelah itu sisi atasnya dinaikin. Yang tadinya 1,2 kita tambah 1,5. Kenapa? Di soalnya minta 1,5 kan? Begitu juga sisi bawahnya. Kita naikin 1,6. Begitu juga tingginya. Kita naikin 1,5. Caranya bagaimana? Sisi atas sama dengan sisi atas ditambah. Sisi bawah. Artinya penjumlahan ini masuk ke sisi atas lagi. Penjumlahan ini masuk ke sisi bawah. Penjumlahan ini masuk ke tinggi trapezium lagi. Itu diulangi sampai 10 kali. Dari 1 sampai 10. Ada sama dengannya ini. Tapi kalau Anda tidak pakai sama dengan, hanya 9. Gitu ya? Kenapa? Ini I++. Jadi I ditambah I. Jadi naik satu-satu. Jelas ya? Sudah sama semua? Nah, kemarin nggak jalannya tuh. Ininya nggak ada. Hilang. Kak, bingung. Saya lagi pusing. Nggak kelihatan. Oke. Jadi hati-hati ya. Satu karakter saja. Walaupun semuanya benar-benar, bisa tidak jalan. Situ. Harganya Anda tuh di situ. Bikin program. Oke. Sudah? Nah, kemudian setelah kita masukkan ke array, langsung kita panggil fungsi yang lain. Nah, kita siapkan fungsi array. Itu fungsi array untuk tampilan. Output array-nya. Nah, output array-nya. Ya tadi. Karena ini adanya di. Function start. Maka kita pakai variable passing istilahnya nih. Heading berarti bagian ini. Bagian sampai tanda petik. Itu akan dimasukkan ke dalam variable heading tadi. Variable passing atau parameter passing istilahnya. Passing itu pelewatan. Untuk melewatkan. Nah, yang untuk berikutnya. N1, N2, N3. Ini kan variable nih. Tapi dia array kan. Itu ya. Nah, document by ID itu untuk perintah dari window-nya untuk ditampilkan di HTML nih. Ini ibaran satu mesti sama di HTML-nya nih. Ini kan JS. Javascript-nya. Oke. Nah, manggilnya cukup begini. N1, N2. Yang ini. Anda taruh di. R1, R2, R3. R4. Output. Oke. Output-nya itu yang. Jadi ada tiga bagian. Ini baku ini. Ini diperhatikan nih. Jadi kalau Anda berubah tabel, kolomnya macam-macam gitu. Ini ya, diperhatikan nih. Heading berarti judul label. Iya enggak? Terus ini array-nya yang mana? Isiannya. Terus keluarannya bagaimana. Baik. Nah, manggilnya ini. Ini manggilnya di atas. Nah, di fungsinnya. Pembuatan fungsinnya mesti begini. Output mesti sama. Kemudian, ini parameter passing-nya. Heading. Untuk yang tanda petik. Ini untuk N1. Ini untuk N2. Ini untuk N3. Dan ini untuk N4. Dan seterusnya untuk Output. Anda perhatikan. N1, N2, N3, N4 diganti passinya R1, R2, R3. Nama ini ada karang aja. Ini juga nama variable R-nya boleh ada karang. Enggak mutlak harus N2, N1 ini. Itu. Ini nama variable. Heading juga bisa ada karang. Ini judul. Ganti judul. Boleh. Cuman manggilnya tiati. Di sini manggilnya lagi. Bisa judul lagi. Nah, ini. Bisa suai ini. Jadi, itu. Nah, berikutnya. Nah, setelah kita dapat. Nah, baru kita di fungsin output-nya ini. Output R-nya. Kita ada variable lokal yang namanya content. Nah, content-nya itu berarti satu ketikan ini. A3, terus tambah sampai ujung sana. Itu masuk ke dalam satu variable yang namanya content. Nah, baru kita di satu-satu diisi dan ditampilkan. Tampilnya di sini. Ini manggilnya nih. Cuma fungsinya ada di output R. Anda perhatikan. Jadi, isi yang pertama nanti baris pertama ya. Nanti mengulang lagi kan. Karena ini plus sama dengan. Jadi, berulang kali sampai 10 kali ini. Baris ini akan diulang sampai 10 kali. Maka ada 10 baris. Karena TR-nya habis di sini. Ini kan? Ini habisnya TR-nya di sini kan? Habisnya untuk content-nya kan di sini nih. Berarti ini akan diulang 10 kali. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kita isi R1, R2. Yang ke I jadi satu-satu. Tampilin gitu. Nah, kolom 1. Gitu ya. Ini baku nih. Jadi, Anda bukan baku ya. Kalau Anda ngubah kolom, ya di sini lah. Di berapa kolom? Misalnya ada 4 atau kurang dari 4. Ini ya juga kurang dari 4. Hati-hati. Satu baris nih ya. Satu baris. Oke. Nah, setelah itu selesai di cetang. Kalau kita lihat, di soalnya. Baik ini saya ke sini. Dia pertama kan heading itu ini. Kemudian judulnya. Sisi atas, sisi bawah. Sisi yang ini. Kemudian baru ini tadi yang 4I tadi. Satu-satu. Ya. Gitu. Nanti terakhir. Bawah. Kita lihat lagi. Oke. Sambil Anda sesuaikan ya. Anda sesuaikan. Anda sesuaikan aja. Karena kalau enggak sesuai nanti belum sama gitu ya. Enggak jalan nanti. Oke. Sampai di situ. Terus dipanggil. Output. Nah, outputnya ini. Jadi di fungsin ini kita panggil output inner entertainment content. Jadi kontennya seluruhannya. Setelah selesai, dia langsung ke HTML kan. Di sini dia. Ini Ligar. Ini punya Ligar latihan 4 ya. Ini HTML. Di luarannya yang dipanggil. Kemudian inner HTML-nya yang ini ya. Variable ini harus sama. Ini. Kalau Anda buat tulis di fungsinnya output, maka inner HTML-nya output. Konten yang dihitung di sini. Oke. Kita lihat. Misalnya tadi yang tidak jalan tadi kan ini ya. Saya hapus. Shift. Kemudian saya menyimpan ini kan di tugas 2. Tugas 2. Oh, sorry. Bagi tugas 2 di JavaScript-nya. JavaScript kemarin itu yang ini kan. Ini udah. Kita terakhir. Modul 6B ya. Modul 6B ini. Saya jalankan. Dengan tidak ada tutup-tutup kurung. Tutup kurung. Kerawah. Tunggu sudah. Biar buka tab baru. Ini. Tunggu. Tunggu jalan. Ini refresh. Tunggu. Tunggu. Karena kurang itu. Satu saja. sekarang saya tambahin jadi punya Anda coba aja tanpa diubah apa-apa ini ya logonya mana belum muncul langsung stop kemudian saya kesini selesai lama tahan namanya image nya baik nah coba aja punya Anda ya ya oke muncul ya jadi bukan bukan gak muncul tahan ya ininya mesti bentuk ini dulu tadi kan belum ada keluar nih oke nah sekarang coba Anda sudah sampai disini belum semuanya semuanya mesti seperti ini semuanya mesti seperti ini saya kasih source code nya ini JS nya aja yang berubah yang lainnya mungkin yang lainnya mungkin ya oke ini silahkan mesti disamain dulu jadi CSS nya ini biar dia tengah tampilannya CSS nya ada bunyi mobil ini ini gak ubah ya tag alignment nya untuk table dan TH nya center kalau enggak dia ke pinggir kemarin gak gini ya itu di CSS sudah sampai sini saya tunggu gak muncul berarti salah coba dicek lagi gak muncul itu ada kemungkinan JS nya yang kemarin salahnya disini ininya kurang kayak gini yang lainnya hampir sama kemudian i nya ini saya mulai tadinya ke 0 saya ganti satu karena kita pakai 0 0 ini harus sama dengan disini kenapa kalau enggak cuma 9 kali ini berubah yang lainnya sama cuma beda disini oke silakan ada yang mau diseser yang mau dilihat yang mana logo PNJ nya ini tanda petik jangan lupa disini table ada TR dan seterusnya ini kemarin udah sampai sini salahnya cuma sedikit disini oke waktunya sudah jam 10 jam 11 lewat 3 jadi silahkan saya lihatkan ini sekarang masukkan stop dulu oke jadi ketahan ini saya oke ya saya share lagi tampilan harus begini dulu semua kalau belum begini berarti jangan di copy dulu soalnya setelah itu mulai dari jam 11 lewat 5 menduplikasi kemudian Anda diminta menduplikat dan mengubah file modul 68B HTML modul 68B CSS dan modul 68B JS yang tampilnya udah begini menjadi file nah tugas 2 nama Anda HTML tugas 2 nama Anda CSS tugas 2 nama Anda JS jadi di copy ini satu-satu kasih nama ini tugas 2 Ligar HTML gitu ya kemudian silahkan Anda ubah penampilannya berubah sedikit bisa nggak gitu saya contoh tampilan seperti di sebelah kanan gambar 2 sisi atasnya berubah nih soalnya sisi atasnya itu mulai dengan angka 1 ditambah dengan 2 digit terakhir dari mim Anda dibagi 10 kalau tadi kan sisi atasnya mulai dengan 1,2 sekarang dihitung sisi atasnya itu 1 ditambah dengan 2 digit dari mim Anda yang terakhir dibagi 10 contohnya contohnya Anda lihat ini saya contohkan 2 digit mim saya 0 maka kalau ditambah sisi atasnya itu ditambah dengan 2 digit 1 ditambah 2 digit dibagi 10 berarti 1,00 kemudian sisi bawah 1,5 ditambah 2 digit terakhir dari mim Anda dibagi 10 1,5 digit terakhir begitu juga dengan tinggi trafisium tinggi trafisium 1,25 ditambah dengan 2 digit terakhir mim Anda dibagi 10 1,25 ditambah 0,0 ya ambil itu luas biasa kemudian dengan kenaikan sisi atas 1,2 sisi bawah 1,5 ya dengan kenaikan 1,2 ya 1,5 yang untuk sisi bawahnya dan tinggi trafisiumnya 1,1 1,1 berubah judul tabel harus ada nama dan mim Anda jadi Anda mesti masukkan yang ini baru dan ini sudah putih semua dan ini sudah ada putih warnanya terserah Anda tapi tabelnya tidak ada garis tidak ada garis judulnya juga tidak ada jadi dari sini sesuai yang tadi Anda copy dulu baru diubah ke sini selama 150 menit nah kemudian Anda boleh ngumpulin nih 4 file ya jadi yang di copy 3 tadi harus Anda kumpul jangan lupa 1 file logo pada elming saya tidak terima file zip atau susah saya mesti di zip dulu oke jadi assignment-nya Pak saya mau nanya Pak ya silahkan kok saya sudah sama kayak Bapak enggak muncul ya Pak warnanya oke samanya itu lihat tanda bacanya ya sekarang ada yang kurang enggak tanda peti koma ya baik ini saya 4 dulu sebentar hanya 4 saja file yang dikumpulkan ya oke nah sekarang sudah boleh ngumpulin saya buka assignment-nya oke kalau Anda lihat disini sudah terlihat ya pengumpulannya sudah saya berikan di elming tugas 2 berkas ini ya oke nah baik siapa lambardo kita lihat lagi tadi ya ini oke ini kan punca saya ini juga mesti ada tanda kurung ya oke nah setiap baris ya ada titik koma di belakang setiap baris ya nah output area ini Anda lihat paling ujung ada enggak titik koma ada 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 cek aja itu punya oke kecuali yang ini function enggak ada ini kan cuma kita deklarasi function bukan comment nah yang ini bar content Anda perhatikan jangan salah ini heading apa yang kita tulis di sini kan karena ini variable passing plus plus tanda petik tanda petik yang ini mesti ada tanda petik jadi html-nya mesti ditanda petik ini kan tagging html mesti ditanda petik ditambah dengan variable parameter ya variable ini jadi kalau kita nyebutin heading di sini ini juga heading kalau yang kita nyebutin ray yang bawah juga ray gitu ya oke nah ini tagging html juga tanda petik ditambah tagging html lagi ini tagging panjang sekali tagging html sampai tanda petik ini kan kalau nggak bisa juga kamu waduh gimana semua judul apa ya judul tabel itu kan satu tanda petik lihat di kanan nih mana dia font size luas ini udah selesai dengan kemarin nih di garut saya jelasin ini nah pakai tanda petik kan gitu loh satu tanda petik jangan lupa tuh ini kalau nggak salah di copy dari latihan 4 gitu ya bordernya satu ya heading kemudian ada judul tabel heading berarti judul kolom yang ini judul eh eh judul kolom kalau ini judul jadi ini judul tabel ini judul kolom silahkan hanya sampai disitu yang bisa saya jelaskan jadi modul 6 sesi 8b JS nya harus sudah jalan dan hasilnya kan begini seri tampilannya tadi nah tugas anda tugas 2 menghilangkan latar belakang mendambah 7 kalau saya jalankan baik ini kan ada disini jawabnya ya saya ambil dulu hasilnya itu harus janjil 2000 itu kemudian tugas 2 ini nah ini kan sudah saya jawab jadi nama file-nya tugas 2 edi edwin html tugas 2 edi edwin javascript file tugas 2 edi edwin CSS logo png 1 2 3 4 yang harus anda kumpulkan ini sudah saya buat jawabannya kalau dijalankan akan di akan gitu kan jalan oke baik silakan waktunya sudah 11 15 silakan kalau ada pertanyaan karena ini tugas anda boleh terima kasih nanya itu ya sudah berjalan mesti kesini dulu kalau ini udah sukses udah rapi baru di copy copy ya jadi tugas 2 Edwin nama anda ya jangan nama saya yang ini 4 file yang anda kumpulkan karena teknik sipil akan menghitung-hitung membuat tabel karena kita menggunakan javascript ini bisa di print jadi kalau kita print ini kita print screen print oke print PDF saya ingin tahu ini ikutan gak? ikut ya? enggak ya? jadi zoomnya ini gak terikutnya ini jadi nge-printnya pakai PDF saja ya nge-printnya pakai apa mencetaknya atau mendapatkan file PDF-nya itu pakai print PDF sebenarnya bisa dibuat untuk file PDF langsung ini enggak usah pakai dari Windows gitu atau dari Microsoft Edge-nya cuman susah ya kayak travel local itu kan bagus tuh di print ya tiket anda di print ini dua itu PDF-nya tidak langsung tampilan ini di print itu langsung kirim email ini nah kesitulah anda nanti saya hanya mengasih apa jalan sedikit lah kalau anda udah profesional nanti berkecipung di sini ya masih banyak mesti di jadi itu kalau anda ada kerja di konsultan hitung-hitung itu tinggal ya print PDF karena buat programnya ganti sedikit variable ngitung lagi enggak ngitung ulang lagi gitu buat programnya pakai Excel bisa pakai aplikasi lain tergantung ini bikin sendiri kalau cuma tabel-tabel atau tugas akhir tugas akhir ada apa oh jantol benar misalnya ada tugas akhir misalnya enggak tahu tuh merencanakan biometrik jalan raya enggak untuk alignment horizontal aja hitungan dapat misalnya 1 kilo atau 2-3 kilo dengan 10 tikungan berarti 10 kali itu menghitung tikungan gitu kan berubah alignmentnya berubah lagi dengan adanya ini anda tinggal kasih data nanti ada satu kali lagi pertemuan mengenai materi jadi minggu depan kalau enggak salah kita latihan kelima minggu depannya lagi kasih teori nah ngasih teori ini saya kasih array juga tapi berupa inputan gitu misalnya lu apa ruas jalan tol untuk lengkar luar tarifnya tuh ketertentu tuh nah itu kita masukin array gitu nanti kalau kita suruh ngitung berubah tarif tinggal merubah data baik itu saja saya tidak mengajar powerpoint gak ngajar ngexel ngajarlah sebenarnya bisa juga sih yang dikatakan komputer terapan itu aplikasi yang ada diajarin bisa nah ini agak luas agak jauh lah karena kita orang teknik tuh logikanya kan mesti jalan bikin program bisa juga komputer terapan membuat presentasi yang baik bisa juga itu aplikasi komputer katakan nah ini Anda kebetulan tidak percaya agak susah sudah bikin program silahkan mudah-mudahan tidak semua orang akan ke sini tidak semua dari Anda nanti setelah taman akan berkecipung bisa-bisa jadi fotografer itu tergantung nasib lah nanti ya perjalanan hidup cuma Anda mesti sekolah untuk mendapatkan pengakuan awal gitu kan silahkan ada pertanyaan jadi tugas dua Anda harus membuat pertampilannya seperti ini tentu ini berbeda maka isi ini akan berbeda dan ini akan berbeda saya nanti saya cek satu-satu itu saya cek dengan kan ini program saya sudah jalan nih sudah ada nih saya tinggal ganti ujungnya ini saya bisa ngitung semua saya bisa ngitung semua jadi punya putih berapa angkanya oh gak sama dengan kunci punya saya ya berarti ada salah kan ngitungnya atau ya ngitungnya benar ya jumlah yang diminta itu dari soal itu sesuai dengan ya kunci gitu ya tapi apa sehariannya ininya masih ada latar belakang namanya gak punya itu ya dan seterusnya ya nah itu dinilai yang benar dan rapi masalah warna segala macam itu opsional ya yang penting kebenaran baru saya kasih seratus jadi apa yang diminta misalnya lagonya ada perhitungan dua judul tabelnya ada judul tabel dengan nama dan nip ada ya satu poin kemudian judul kolomnya benar kemudian barisnya lengkap satu-satu putih ya ini anda tinggal menyontek di latihan 4 ada nih di latihan 4 gimana cara buatnya ini yang udah benar itu ya juga totalnya ya masalah warna segala macam itu opsional kalau ini benar semua seratus oke silahkan hari ini kita selesaikan tugas dua menghitung tabel menggunakan array minggu depan saya latihan berarti latihan saya akan coba menjelaskan versi lain dari ini jadi kita bahas saja ini kita bahas kan ini depan latihan 5 berubah sedikit dibahas kemudian kan latihan kan kita jawab kita ubah sedikit silahkan dikumpulkan gitu sama-sama kita buat gitu kayak kemarin kita latihan 4 jadi latihan latihan 8 latihan 6 modul sorry latihan modul 6 modul 6 sesi 8 yang kita ubah menjadi B kan tapi gak diambil nilainya gak sempat jadi ini apa error gitu punya kurang keahapus gimana tadi siapa yang nanya yang belum jalan sudah ketemu tetap belum jalan oke nah lambardo saya stop share anda berikan aja karena ini kan baru yang 6 8 B kan saya share anda share aja itu kerjaan anda itu satu kita lihat sama-sama kita lihat lambardo salahnya dimana gitu karena emang agak susah kalau kadang-kadang tulisan kita kesalahan itu orang lain kalau kita sendiri itu agak susah gitu buktinya udah jelas kalau kita ngeliat kesalahan orang itu cepat banget itu kan ya silahkan lambardo ya pak saya share aja itu liap waktunya sama tinggal anda tugas kan nanti di akhir-akhir nanti saya kasih tau oke itu kecilnya gak kelihatan saya gedean dikit terlalu kecil gimana kontrol pakai scroll gede ini itu udah sama ya titik 2 udah sama 10i luas trapezium udah total udah atas n-n udah sel udah re ujungnya udah n-1 n-2 kemudian heading nya sudah benar tanda petiknya tanda petiknya udah benar oke ya kekiri lagi kekiri lagi oke 4i 1 sama dengan 10 kolom 1 sama dengan re i ya karena i dari 1 nah kemudian tr td coba anda cek td nya udah lengkap belum penutupannya yang mana yang ini td nya tuh yang garis td nya ada 3 juga kan karena ada kolom tiga kolom kan 4 kolom kan iya ada 4 kolom berarti garis td nya tuh harus ada 4 juga berarti nambah lagi enggak dilihat dilihat anda udah kolom 4 itu kan ada td tutup kolom 3 ada td enggak ada kolom 2 ada td ada garis td ada kolom 1 ada td ada garis td benar udah nah kemudian yang di bawah garis miring bodi ttabel ya garis ttabel sudah itu plus di atas sudah benar kemudian apa konten ini js nya kan javascript nya sekarang anda pindahkan coba saya lihat atml nya ini ini kan iya oke manggilnya anda salah itu modul 868 b nya kurang oh iya nah berarti anda jalankan ini kan manggil 688 aja b nya gak ada itu yang anda ubah kan 8b nah itu ya udah ya itu pakai b yang itu juga css nya juga pakai b itu yang css nya belum diubah css yang satunya lagi itu kan ada dua yang manggil yang mana yang ini di css css ini nah bukan di html itu ini yang 8b oh yang ini itu kan depan itu juga iya nah simpen dulu oke nah coba jalanin itu sebenarnya jalan cuman ke nomor 8 gitu tetap gak jalan mbak ya tetap gak jalan sudah tetap gak jalan tidak gak jalan iya ini masih ada yang lain gitu kan nah itu udah benar ya salah disitu oke kemudian coba css nya diklik css nya anda belum ubah itu css nya gak sama tuh ya ini css nya anda tutup dulu anda samain dulu dengan punya saya lihat nih oke oke css nya kita lihat share screen bagi temen yang lain silahkan oke saya share lagi ini saya css nya sekarang ini anda perhatikan ini ada tambahan TH background dark blue nya ini ini ada ini ada yellow background color ini center nih yang penting ini jadi untuk table Td dan TH TH nya juga ini center TH nya color nya white background color nya dark blue background color yellow anda perhatikan yang ini kelihatannya gak nih salah saya karena ada dua nih gak mungkin ini salah kebetulan masih jalan ini gak ada nih ya css bener ya saya gak jalan lagi coba ini oke coba kita coba sekali lagi ini kita refresh masih jalan ya jadi gak masalah ini bener tadi itu gak mungkin ini kan tutup kurangnya kan ini satu pasang dia cuma kan gak boleh lebih dan gak boleh kurang juga gitu hanya berlaku TRO ini untuk yang putih oke sampai disitu jalan gak ini punya latihan 4 silahkan silahkan ada pertanyaan lagi ya silahkan totalnya itu jadi presisi gimana ya pak totalnya ya totalnya jadi presisi maksudnya kan itu bisa dikospan gitu saya masih ini 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 lihat ya ini anda mesti punya ini nih konten yang terakhir ini kan bodinya ditutup berarti selesai kan buka yang totalnya TFood ini TR nya ada disini barisnya hanya satu ya satu baris ini garis TR nah ini mesti ada FIG 3 ini yang anda tanyakan 3 desimal nih kolomnya pak kolomnya ya ini mesti ada kontennya nih konten kolomnya kolomnya itu nah itu termasuk ini anda nyontek disini nih nyontek di punya lijar aja deh punya lijar aja nih kolom total mana Tebadi kolom total ya nah ini jadi untuk bikin dia sisi atas sisi bawah T-body ini nih tambahin ini ini kan totalnya total FIG 2 nih lirgar pakai TH colspan 3 ini kan nggak punya nih jadi jadi dibesarkan jadi kolom pertama ini ke TH nih kolom pertama dibesarkan di apa di MER ya kalau di Excel tuh di MER sebanyak 3 sel gitu baru ada kata total TH juga kan baru isiannya oke sudah bisa nyontek nih ya bisa pak gitu ya anda juga senternya disini GCSS nulis nana senternya nih oke sehingga nanti totalnya gini colspan 3 tuh 1 2 3 nah tulisannya total sedangkan kolom berikutnya itu yang total FIG tadi ya ini nih jelasan ringan nah ini kan nggak dipakai colspan nih oke nah sekarang saya edit nih ya yang saya edit yang di B nya ya di B nya di B nya yang kita edit baik ini cari di di S ini ya berarti saya harus nambahnya disini kan ya kan colspan sama dengan 3 gitu kan menurut contekan Ligar tadi kan gitu kan ya kan baik ini saya coba kesini lagi saya refresh ini nah jangan kan oke udah berarti udah satu nih udah bener udah sama nih kan tinggal yang ini tasnya silahkan itu yang ngenteng-ngenteng aja yang apa putih ide biru putih biru ya nah ini anda nyontek yang yang negar tadi ya baik saya kasih lagi yang negar jadi nge printnya begini di bawah total tadi ya harus ada statement ini dulu nih if nah ini kan nol nih eno ya anda variabelnya apa i kan makanya ini i ganti persen 2 ini sisa pembagian ini operasi sisa pembagian di javascript variabelnya no karena anda disini pakai no gitu anda disana pakai i kan makanya ini ganti 2 kenapa habis dibagi 2 nih operator persen habis dibagi rumah tidak sama dengan 0 berarti ketika ganjil gitu jadi kalau ganjil nge printnya pakai ini kelas put all nah ini ya enggak ini ditambah jadi buat 2 kan tadinya cuma ada ini aja nih cuma ada ini aja dong ya enggak udah tambah dulu pakai i disini oke saya tidak tunjukkan saya cuma ngasih tau aja silakan kelas ini semua di share kan ke everyone jadi semuanya bisa lihat siapa yang bisa membuat ya saya nilai tugas 2 gitu contoh ligar contoh punya saya juga ada ini kebetulan benar dapat 100 nih ya benar nah kalau mau dibuat kalau punya saya kan ada javascript latih 4 edu ini malah ada ada garisnya punya saya nah contoh kan punya migar enggak ada garisnya nih udah bener dia jadi lebih baik gitu loh silakan oke oh belum saya jalankan ya yang masih ada garisnya ya sama kayak gini nih masih ada garisnya nah ngilangin garisnya urusan anak-anak gimana caranya nanti kita bahas di minggu depan kasih lagi latihan nilai lagi latihan sama-sama ya buat sama-sama minggu depan mungkin isiannya beda nih hitungnya beda lagi gitu saya usahakan ada trigonometri jadi ada arkus sinus segala matem gitu ya ini kan matematik biasa nih minggu depan kita trigonometri sesuai dengan materi di basic cuma ini versinya pakai javascript wordbase menggunakan if kalau anda udah mah ini aja anda udah bisa memanfaatkan apa yang dipelajari ini untuk ngitung yang lain tugas akhir project work bisa pakai excel buat aja pelan-pelan sedikit gitu silahkan kalau ada pertanyaan waktunya sampai jam 2 tapi kita break dulu break itu paling saya stop recordnya zoomnya tidak saya matikan ini sudah jam 11.41 berarti 11.45 kita break nanti ngumpul jam 2 lewat 5 kita break sholat dan makan kita muncul lagi setengah 1 atau 12.30 baik 4 menit lagi kita break silahkan kalau ada pertanyaan anda boleh bertanya tidak saya contohkan tapi saya kasih tahu kayak tadi Pak maaf oke Haris ya Haris hadir Pak absen boleh urusan absen dulu kita klik disini absen muncul kan absen nya enak kalau di kelas ngambil map merah gitu kan sama disini haris mana dia ini Haris hadir oke iya Pak terima kasih siapa lagi Muhammad Irji gak hadir gak apa-apa hadir Pak hadir Irga oligar dengan Igi baik boleh ini hadir ya oke terus siapa lagi udah hadir semua ya silahkan dikumpulkan apa adanya tugas kalau kalau gak ngumpulin saya kasih 40 gak ada urusan dengan Anda tidak mengumpulkan oke baik dua menit lagi silahkan nanti recordnya saya apa stop kita break Anda mau break silahkan mau ngerjain silahkan yang jelas kita muncul lagi recordnya itu di 12 30 zoomnya gak usah dimati tidak ada pengaruhnya boleh boleh bertanya silahkan aja tapi kalau mau Pak mau rahsia-rahsiaan dengan teman jangan bertanya bisa juga karena sekali saya jelaskan semua akan ikut menyimak harusnya biar bisa kerja ya kalian bisa sebenarnya gampang kan itu videonya gak boleh gak muncul pakai hp satu pakai laptop satu cuman kalau untuk komunikasi audio salah satu mesti dimatikan kalau enggak dia feedback berdua itu salah satu dimatikan audionya bagus komunikasi visual pakai untuk share screen pakai laptop laptop ada pertanyaan nah sudah 11.45 berarti saya stop share oke software oke munculkan dulu wajahnya biar saya ambil untuk kehadiran visualnya visualnya ya putri nur dimas kevin fauzan dimas prasojo pakai hp juga gak masalah yang penting ada tampilannya iren iren naburiza udah gak ada yang lain baik 1 2 3 oke saya simpen dulu ambil pennya dipis aja langsung di save as pertemuan ke 12 ya kelihatan kok disini ambil dokumen ganjil 2021 kelas 2 GT ini langsung kelihatan pertemuan gambarnya pertemuan ke 12 dan ini saja simpen minyuk oke simpen ke bawah hampir itu baik ya kita saya stop dulu recordnya baik saya stop recording